Intro Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Mobile Legends Adventure Oke teman-teman, pada episode kali ini kita akan melakukan perbandingan teman-teman Dan akhirnya, aku bisa masuk ke server 70 ribuan Nah, tapi ternyata teman-teman, banyak dari kalian yang dari server 70 ribuan Pengen masuk ke server 30 ribuan Kayak yang server utamaku disini, eh akun utamaku ya Tapi teman-teman, ternyata aku tau, waktu itu aku download ulang teman-teman Aku tes pake akun satu lagi, akun emailku teman-teman Dia, aku bikin akun baru teman-teman, loginnya Nggak ke server 70 ribuan, tapi ke server 30 ribuan Sedangkan aku pake email yang baru, dia masuk server 70 ribuan Nah, jadi teoriku teman-teman, bagi kalian yang main Mobile Legends Adventure Tapi server 30 ribuan, kalian nggak bisa teman-teman Eh, server 70 ribuan, kalian masih belum bisa untuk masuk ke server 30 ribuan Kayak disini kita masuk ke server pun nggak ada ya, semua no Nggak ada teman-teman, ada 3 ribu, 3 ribuan Nah, gimana teman-teman caranya? Kalian harus punya akun Google yang udah pernah download Mobile Legends Adventure versi lama Nah, disitu nanti kalau misalkan aku udah download versi lama Kayak akun gue yang ini, nanti kalau aku download masuknya ke akun lama lagi Sedangkan kalau yang baru teman-teman, pake email baru Nanti loginnya ke server yang baru juga Nah, jadi ngomong-ngomong teman-teman, pada episode kali ini Kita akan membahas tentang beberapa perbedaan yang kutahu, yang kudapatkan Dari Mobile Legends Adventure server 30 ribuan Dan juga server 70 ribuan Sebagai perbandingan ya teman-teman Disini aku punya server 30 ribuan Dan Ya, maaf-maaf, salah Dan ini dia Server 70 ribuan 70 ribu 6 Oke, disini ada Zilong Pertama, teman-teman, kita lihat Disini yang paling kusah dari awal itu adalah VIP-nya teman-teman Ini kalau kita buka sama-sama VIP Kita buka dari VIP 1 Ini kan sama-sama VIP 1 Ini yang akun 30 ribuan Ini server 70 ribuan Kalian lihat rewardnya beda teman-teman Item hadiahnya itu beda-beda Tiap VIP-nya Coba kalau aku ubah jadi VIP 2 VIP 2 tidak mendapatkan diamond Sedangkan ini dapat 60 diamond Sedangkan VIP 3 dapat 80 dan dapat 10 ini Hero fragment Mia Ini gak dapet teman-teman Yang di server 70 ribuan Ini dapet senjata nama fragment 80 doang Sedangkan ini dapet 100 diamond Dan dapet 10 sama 1 item ini Tapi itemnya masih Ini apa ya Tipenya ya Lupa yang masih hijau teman-teman Sedangkan 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lihat itemnya ini Sudah dapet fragment-fragmentan Sedangkan ini 5, 6, 7, 8, 9, 10 Memang dapetnya 50-50 teman-teman Tapi dia random Oh Kalau udah 10 Ini dapet 25 Sedangkan ini dapet 100 Sudah mulai berubah Nah Kita masuk ke VIP 11 Selesaikan campaign 16-20 Untuk membuka Secret Oath Kalau ini Unlock Secret Oath doang Berarti kayaknya teman-teman Apa jangan-jangan Aku gak tau juga ini masih Kemungkinan sih Enggak Kalau di server 70 ribuan Kalau kalian mau unlock Secret Oath Jangan-jangan Mesti VIP 11 lagi Kalau misalkan ada 16-10 Itu gak kebuka teman-teman Kayaknya aku nih Campaign 16-10 Kan sudah terbuka Secret Oath-nya Tapi gak ada ya Apaan sih ini Giliran yang ini Kayaknya emang bener-bener Mesti VIP 11 Oke Jadi seperti itu Dan seterusnya juga teman-teman Wow Item legendary Berserker Fury Disini Oh sama teman-teman Hadianya masih sama Dan itu untuk VIP-nya Itu untuk awal teman-teman Nah sekarang Kita coba cek Back Ini dia Untuk menu utamanya Disini menu utama kita Seperti biasa Itu yang kayak gini Sedangkan Kalau di server 70 ribuan Seperti ini teman-teman Ini tampilan home-nya Langsung campaign dia Sedangkan kita Kalau mau klik campaign Kan harus disini Dan tampilan campaign-nya begini Ini karena beda Ini aja kali ya Ini masih awal Sehingga ini udah cukup jauh 32 Dan disini event-nya teman-teman Kalau kalian 7 days to get 7 heroes Eh 6 star hero Dulu tuh gak 6 star Gak salah Dulu tuh akhirnya Ini dapet Mia Sekarang jadi Layla Dan ini tuh dapet Hylos bintang 5 Tapi sekarang dapet Angela Bintang 6 Ini kita claim juga sambil Jadi lebih untung teman-teman ya Untuk yang server baru Sebenernya Ini kok Selesain wishing shrine dulu Bentar Selesain ini teman-teman Apa namanya Daily quest Kita ambil Nah Untuk daily quest-nya Sama gak ya Quest Daily quest-nya Sama deh Sama ada 11 juga ya Oh gak ada 6 doang Oke 6 Beda berarti ya Mungkin karena masih akun awal Dan disini ada hadiah launch pack Server launch gift pack Jadi ini bener-bener Server baru Server pembukaan Yang hadiahnya begini Ini cukup bagus juga sih Tapi untuk 14.000 diamond 1.900.000 1.500.000 Gila tuh Duitnya Nah sekarang kita coba balik lagi ke campaign Teman-teman Disini kan aku udah siap lawan boss Dan ini juga udah siap lawan boss Kalau kita klik mulai Dia akan langsung ke sini Sedangkan kalau di server 70 ribuan Dia ada tampilan boss-nya Seperti ini Dan ada hero-heronya Dan ada reward-nya Jadi lebih jelas gitu ya Untuk tampilan UI di Ininya server 70 ribuan ya teman-teman Nah Sedangkan kita bakal lihat Renon resonansi Kita coba start aja deh Start battle Disini teman-teman Kalau kita klik ini Kalian lihat resonance ya Atau kesempurnaan Eh kesempurnaan Ini kekonektivitasnya Sedangkan kalau kita klik mulai Disini kita juga cek Resonansnya Disini ada Pasang 5 hero dari tipe yang berbeda Untuk mendapatkan bonus atribut HP 8% Magic War 12 Physical 12 Sedangkan sekarang Gak ada lagi teman-teman Kalian lihat Tidak ada untuk 5 hero Dengan type yang berbeda Itu gak ada teman-teman Ada sekarang minimal 3 hero dengan tipe yang sama 3 hero dengan 2 4 hero dengan 1 5 hero sama Nah sekarang Order type hero Can determine Resonansi with other type Nah begitu teman-teman Jadi Resonansi yang Ini Yang Semua hero ini teman-teman Itu sekarang Gak ada lagi Jadi ya Sangat disayangkan Sebenernya Semoga nanti Di update nya mungkin Akan ditambahin lagi Kalau misalkan banyak yang protes Atau gak Ya begitu lah Kalau kita coba sekarang Cek ke gallery nya teman-teman Ini hero Gallery Kita cek coba Salah satu hero ya Disini kita Back Back katanya teman-teman Gallery nya itu beda Ini hero Gallery Nah tampilan ini juga beda ya UI nya semuanya ya Kalian lebih suka yang mana Kalian boleh tulis di kolom komentar Kalau aku secara pribadi ya Aku lebih suka yang biasa Yang dulu teman-teman Daripada yang Baru ini ya Disini ngomong-ngomong Dada Lunox juga Ini kok coba kita lihat Hylos Disini Hylos power 180 ribu Teman-teman Sedangkan Hylos yang biasa itu Power cuma 140 ribu Disini kalian lihat Damage health nya 94 ribu Sedangkan ini 600 ribu Sama-sama awaken Ya kan Sama-sama Tipenya sama Tapi kenapa Hasilnya beda disini ya Kalian lihat Dan tampilan skill nya pun beda Oh Lihat-lihat-lihat Ini yang mana ya Oh ini yang server utama kita Teman-teman Eh 30 ribuan maksudnya Ini skill 2 nya adalah Law and Order Sedangkan ini Skill ketiganya jadi Law and Order Skill kedua jadi Think Blood Jadi beda teman-teman Ada beberapa hero yang beda juga Seperti Hylos ini ya Coba kita cek Karina Katanya Karina itu powernya gede banget 170 ribu Untuk server yang biasa Sedangkan ini Server yang 70 ribu Power Karina 210 ribu Dan skill-skill nya Sama ya Skill nya sama Teman-teman Coba kita lihat Karina dengan cepat Menjual magic damage Secara 22 ribu Plus 720 magic power Sedangkan ini There equal to 590 of her attack Oh Whenever an enemy hero Oh beda teman-teman Disini tulisannya beda Kalau misalkan Setiap kali Karina ngekill lawan Dia akan dapat power Sebanyak 240 Sedangkan di server 70 ribu Cuma dapat 120 Dan damage nya Cuma 590% Dari attack nya Sedangkan ini Setara dengan 22 ribu Plus 720% magic power nya Gila beda banget ya Tampilannya beda semua Sekarang kita cek Teman-teman Gimana untuk hero Misalkan yang paling banyak Diminati ya Argus Kita coba buka Argus Argus 188 ribu Untuk server yang biasa Sedangkan untuk server 70 ribu Argus adalah 210 Sama seperti Karina Disini sama Ada damage type Sekarangnya Damage type Physical Nah sama teman-teman Eh beda teman-teman Disini tampilannya ya Tapi Speciality dan class nya Masih sama Jadi gak masalah Ini server Sekarang di server 30 ribuan Kita cek 180 Eternal Evil Kita cek ultimate nya Aja deh Eh Ya ultimate nya aja Kematinya selama 6 detik Oke Sedangkan ini 6 detik juga 100 damage Increase 100 damage Menambah 100 damage Meningkatnya 3200 damage Ini agak Gimana ya Mungkin agak beda Sistemnya ya Kayak ini aja 180 ribu kan Disini kayaknya Angka-angka ini Sudah disesuaikan Di Power yang Seperti ini teman-teman Jadi kayak beda Aduh Beda banget ya Dan yang utama Disini Kalau di server 30 ribuan Tipenya masih 5 Elemental Tech Martial Light Dan Dark Sekarang Di server 30 ribuan Sudah ada Tipe Order Dan tipe Chaos Disini Tersedia juga Elite Hero Dan Kamen ya Apakah nanti Ada yang masuk Elite Hero nya Untuk tipe Order Dan juga tipe Chaos Teman-teman Kita tinggal tunggu Update nya aja Sekarang kita bisa Lihat Lunox Disini tampilannya Teman-teman Oke Cukup Mantep juga Keren ya Dan ada story nya Seperti ini Nanti kita baca saja Kapan-kapan Dan skill nya teman-teman Akhirnya kita bisa Lihat skill nya Seperti ini ya Dan tampilan Artwork nya Yang juga keren banget Dan keren banget Lunox ini teman-teman Oke Kalau gitu Segitu aja Perbedaan yang Kusadari Di channel Eh di channel Di server 30 ribu Dan 70 ribu Kalau ada yang Kelewatan Kalian boleh tulis Di kolom komentar Di bawah ya Biar kita sama-sama Tahu Dan sama-sama Berbagi informasi Ke Orang-orang lainnya Oke Ada guild war Oke nanti ku ikut Dan bagi kalian Yang mau join guild ku Kalian disini ada Kodenya 12129271811 Oke teman-teman Kalau gitu Terima kasih buat yang Gak ada menonton Bagi kalian yang suka Dengan video ini Kalian boleh klik tombol like Dan bagi kalian yang belum Klik tombol subscribe Kalian boleh klik tombol subscribe Dan jangan lupa Nyalakan lonceng kalian Oke teman-teman Terima kasih bunda Nga daman nonton See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax